Polisian Resor Bandung mengamankan 18 warga terkait bentrokan antara Ojek Online dan Ojek Pangkalan di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. 4 dari 18 orang yang sudah diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Petugas kepolisian Resor Bandung mengamankan 18 warga terkait bentrokan antara ratusan pengemudi Ojek Online dan Ojek Pangkalan di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Ke-18 orang tersebut diamankan petugas guna dimintai keterangan perihal kerusuhan yang mengakibatkan 4 orang terluka, serta 5 unit sepeda motor yang dirusak dan dilempar ke aliran sungai. Ditegaskan Kapolres Bandung, AKBP Indra Hermawan untuk mengetahui penyebab pasti kerusuhan, 4 warga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Mengamankan, mengamankan untuk diambil keterangan ada 18 orang di mana dari hasil penyidikan 4 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya ratusan Ojek Online dan Ojek Pangkalan terlibat aksi keributan di Jalan Raya Cikoneng. Bahkan aksi keributan tersebut terjadi dari sore hingga malam hari. Diharapkan kedua belah pihak bisa menenangkan diri dan menunggu hasil penyelidikan kepolisian agar bentrokan akibat kesalahpahaman tersebut tidak terulang kembali.